Intro Untuk pembuatan nasi iju Disini untuk pembuatan nasi iju Kita siapkan adalah bayam ya Jadi disini kita ambil bagian daunnya aja Kemudian ada beras Kemudian disini juga ada air putih Kemudian disini ada bawang merah kincang Untuk yang di awal kita kerjakan dulu adalah Menghaluskan atau memblender bayamnya Oke kita langsung blender Kita tambahkan air Disini kita tambahkan air secukupnya aja Untuk memblender bayam Supaya nanti bayam itu juga bisa halus Oke sudah cukup halus bayamnya Kita angkat ya Selanjutnya kita proses menumis bumbu terlebih dahulu Oke selanjutnya kita tambahkan bawang merah Yang kita sudah chop ya Atau kita cincang kasat Sampai bawang merahnya matang Sampai kecium aroma wangi Oke selanjutnya kita bisa tambahkan berasnya Beras yang sudah kita cuci terlebih dahulu Oke langsung kita masukkan air bayam Atau jus bayam Atau jus bayam Selanjutnya kita proses masak Sampai jus bayam terserap oleh beras Baik sobat pelinnya Ini air sudah terserap abis Selanjutnya kita angkat Kemudian kita pindah ke panci pengukus Oke sobat pelinnya Ini sambil kita menunggu Untuk nasi hijau dan nasi putihnya matang Kita bisa siapkan untuk isiannya Untuk isian teramor Ya ini teri ayam jamur Bahan-bahannya antara lain ada jamur Di sini kita menggunakan jamur tiram Tapi kalau Anda mau menggunakan jamur yang lain Boleh Kemudian selain jamur Ini di sini ada ayam Terus bumbu-bumbu yang saya siapkan Di sini ada bawang merah Bawang merah sudah kita slice Iris tipis Bawang putih juga kita slice Ada kaldu bubuk Powder Kaldu powder ya Kemudian ada gula pasir Oke proses selanjutnya kita panaskan dulu pannya Kita tambahkan sedikit minyak Kalau sudah panas Kita tumis terlebih dahulu Bawang merah dan bawang putih Cabai Ini ya Cabai sama bawang merah Bawang putihnya sudah wangi Kita langsung tambahkan ayam Jamur Kemudian untuk lebih mematangkan Di sini kita tambahkan air Oke selanjutnya kita masak Sampai nanti air Terserap habis Oleh ayam dan jamurnya Oke Jika sudah Terserap airnya Kita aduk-aduk Bentar sampai rata Ini Adalah hasil Untuk isian Teramor Atau teri ayam jamur Ya kurang lebih kita beri 2 sendok makan Oke kita gulung rapat Usahakan rapat pada saat Anda menggulung Nah Ini disemat ya bagian ujungnya Seperti ini Kalau nasi bakar model Jakarta Maaf maksud kami Nasi bakar Jakarta Itu cara bungkusnya dia kotak Ya jadi seperti persegi panjang Oke sobat klinik Di sini kita sudah menyiapkan Untuk alat bakarnya Ya saya menggunakan alat bakar Tanpa asap Seperti ini Kelebihannya alat ini banyak sekali ya Salah satunya Dia Asap yang dikeluarkan Itu tidak terlalu banyak Jadi alat ini cocok Kalau kita Kerja Itu di mall Ya karena mall kan Seperti yang kita tahu Itu kita Kalau masak-masak Itu tidak boleh mengeluarkan asap Langsung aja kita bakar Untuk nasinya Oke sudah cukup ya Baik sobat klinik Demikian tadi Proses pembuatan Untuk nasi bakar pesko Bagaimana proses pembuatannya Sangat mudah bukan Jika Anda Mengendaki Untuk mendapatkan Kaset PCD Dan Resetnya Silakan menghubungi Kontak kami Di nomor Berikut ini Ataupun Anda Menginginkan Reset-reset yang lain Juga Silakan Menghubungi kami Di tempat yang sama Selain untuk Pelatihan Kita juga ada Menyediakan Mesin-mesin Dan alat-alat Jadi silakan Menghubungi Customer service kami Di nomor Sebagai berikut ini Baik sobat klinik Kita ketemu lagi Di episode Sudah mendatang Dengan Reset-reset yang lain Sampai jumpa Bersama-sama Tristan Institute Capailah cita-cita Tristan Institute Raihlah mimpimu Tristan Institute Memberi inovasi Tristan Institute Wujudkan suksesmu Tristan Institute Terima kasih